Selamat malam, sobat-sobat terkasih. Berjumpa lagi kita dalam program Mari Pembaca Alkitab GKI Karangsaru pada hari ini, Minggu, tanggal 15 Oktober 2023. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, Engkau telah sertai kami sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Kalau sebentar kami akan beristirahat Bapak, dan sebelumnya kami ingin membaca sebagian dari firmanmu, kiranya Engkau memperlengkapi kami, Engkau siapkan hati kami, supaya apa yang kami baca dan akan kami renungkan dapat berguna dalam kehidupan kami. Sertai juga nanti Ibu Peti yang akan memberikan ulasan singkat. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh jam ini hanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin. Mari membaca Alkitab pada malam hari ini, mengambil tema Sangat peduli untuk memberi yang terbaik. Bacaan firman Tuhan akan kita baca dari Yohanes pasal yang ke-11 sampai pasal yang ke-12 yang berbunyi demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Bethania, kampung Maria, dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu yang berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, Karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, Kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur di dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, Supaya kamu dapat belajar bersaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, Yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, Didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur. Bethania terletak dekat Jerusalem, Kira-kira dua mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria Untuk menghibur mereka, Berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, Ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu, Bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Martha, Saudaramu akan bangkit. Kata Martha kepadanya, Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan hidup walaupun Ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah Engkau akan hal ini? Jawab Martha, Ya Tuhan, aku percaya. Bahwa Engkau lah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, Dan Ia memanggil Engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Martha menjumpai dia. Ketika orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke gubur untuk meratap di situ. Setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Dimanakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, Tidak sanggupkah ia bertindak, Sehingga orang ini tidak mati. Maka maskulah pula hati Yesus, Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkatlah batu ini. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, Sebab sudah empat hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, Jikalau engkau percaya, Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu, Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melilingi aku, Aku mengatakannya, Supaya mereka percaya, Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, Berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, Marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, Dan biarkan ia pergi. Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, Dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Parisi, Dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Parisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, Maka semua orang akan percaya kepadanya, Dan orang-orang Roma akan datang, Dan akan merampas tempat susi kita, Serta bangsa kita. Tetapi seorang diantara kita yaitu Kayafas, Imam besar pada tahun ini berkata kepada mereka, Kamu tidak tahu apa-apa, Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu, Jika satu orang mati untuk bangsa kita, Daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, Tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan Anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum Di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun Ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya pascah orang Yahudi Sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu Berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri Sebelum pascah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri Di dalam peit Allah, Mereka berkata seorang kepeta yang lain, Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga kah ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang farisi Telah memberikan perintah Supaya orang-orang yang tahu di mana dia berada Memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Enam hari sebelum pascah Yesus datang ke Bethania, Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia Dan Martha melayani sedang salah Seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni Yang mahal harganya, Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya Dan bau minyak semerbek di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus Yang akan segera menyerahkan dia berkata Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 diner Dan uang-uangnya diberikan kepada orang-orang miskin Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin Melainkan karena ia adalah seorang pencuri Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya Maka kata Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini Mengingat dari penguburanku Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus Melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya Dari antara orang mati Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka Dan percaya kepada Yesus Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang Merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem Mereka mengambil daun-daun palem Dan mereka menyongsong dia sambil berseru-seru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel Yesus menemukan seekor keledai muda Lalu ia naik ke atasnya Seperti ada tertulis Jangan takut hai putrision Lihatlah, rajamu datang Duduk di atas seekor anak keledai Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu Tetapi sesudah Yesus dimuliakan Teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia Orang banyak yang bersama-sama dengan dia Ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur Dan membangkitkannya dari antara orang mati Memberi kesaksian tentang dia Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia Karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu Maka kata orang-orang parisi seorang kepada yang lain Kamu lihat sendiri Bahwa kamu sama sekali tidak berhasil Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia Di antara mereka yang terangkat Untuk beribadah pada hari raya itu Terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu pergi kepada Filipus Yang berasal dari Bersaida di Galilea Lalu berkata kepadanya Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus juga memberitahukannya kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus Tetapi Yesus menjawab mereka katanya Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati Ia akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini Ia akan melihatnya untuk hidup yang kekal Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dan di mana aku berada Disitupun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak Sekarang jiwaku terharu Dan apakah yang akan kukatakan Bapak, selamatkalah aku dari saat ini Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini Bapak, muliakanlah namamu Maka terdengarlah suara dari surga Aku telah memuliakannya Dan aku akan memuliakannya lagi Orang banyak yang berdiri disitu Dan mendengarkannya berkata Bahwa itu bunyi guntur Ada pula yang berkata Seorang malekat telah berbicara dengan dia Jawab Yesus Suara itu telah terdengar Bukan oleh karena aku Melainkan oleh karena kamu Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini Akan dilemparkan keluar Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Ini dikatakannya untuk menyatakan Bagaimana caranya ia akan mati Lalu jawab orang banyak itu Kami telah mendengar dari hukum Taurat Bahwa Mesias telah hidup selama-lamanya Bagaimana mungkin engkau mengatakan Bahwa anak manusia harus ditinggikan Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka Hanya sedikit waktu lagi Terang ada di antara kamu Selama terang itu ada padamu Dan meskipun Yesus mengatakan Begitu banyak mujizat di depan mata mereka Namun mereka tidak percaya kepadanya Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya Sebab Yesaya telah berkata juga Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka Supaya mereka jangan melihat dengan mata Dan menanggap dengan hati Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka Hal ini dikatakan oleh Yesaya Karena ia telah melihat kemuliaannya Dan telah berkata-kata tentang dia Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya Tetapi oleh karena orang-orang Parisi Mereka tidak mengakuinya berterus terang Supaya mereka jangan dikucilkan Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia Daripada kehormatan Allah Tetapi Yesus berseru katanya Barang siapa percaya kepadaku Ia bukan percaya kepadaku Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku Dan barang siapa melihat aku Ia melihat dia yang telah mengutus aku Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang-orang yang percaya kepadaku Jangan tinggal di dalam kegelapan Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Aku tidak menjadi hakimnya Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Barang siapa menolak aku Dan tidak menerima perkataanku Ia sudah ada hakimnya Yaitu firman yang telah kukatakan Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir jaman Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan Apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal Jadi apa yang aku katakan Aku menyampaikannya sebagaimana yang dipirmankan oleh Bapak kepadaku Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Sangat peduli untuk memberi yang terbaik Orang yang sedang jatuh cinta melakukan hal-hal yang luar biasa Ada yang mengatakan bahkan tidak masuk akal Ada seorang jejaka pemalu yang menjual koleksi koin yang berharga Karena ia mau membeli anting-anting permata untuk kekasihnya Seorang gadis muda menyewa billboard di jalanan utama Untuk menyatakan cintanya kepada sang pacar pada hari ulang tahunnya Tindakan-tindakan seperti itu kelihatan aneh Kecuali Anda memiliki seseorang yang benar-benar melekat di hati Anda Jika itu terjadi Anda benar-benar mengerti perasaan yang mendalam Yang berkata Aku harus mencari cara untuk menyatakan cintaku yang dalam Dan tidak ada sesuatu di dunia ini terlalu berlebihan Atau terlalu banyak atau terlalu mahal Yang terbaik akan kuberikan kepada orang yang kukasihi Jika orang-orang demikian berlebihan dalam menyatakan cinta kepada pasangan mereka Bagaimana kita seharusnya menyatakan cinta kasih kita dan penghargaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Untuk kita renungkan bersama Maria, Saudara Marta dan Lazarus membuat orang tercengang Ketika pada acara makan malam yang resmi Dia berdiri dan mencurahkan sebotol minyak yang sangat mahal harganya di kaki Yesus Sikap dan tindakan Maria dapat menolong kita untuk memeriksa pengabdian kita kepada Kristus Apakah pemberian-pemberian yang kita berikan kepadanya berharga ataukah ala kadarnya? Apakah kita memberikan dengan murah hati ataukah hanya sisa-sisa? Apakah kita hanya peduli untuk menyenangkan Tuhan Yesus atau menyenangkan manusia? Pikirkan tentang sesuatu yang berharga yang kita miliki Entah itu waktu, tenaga, reputasi, bakat atau harta benda Dan pakailah itu semua pada hari ini untuk menunjukkan kasih kita kepada Kristus Mari kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih karena engkau mengasihi kami sedemikian rupa Bahkan engkau rela mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia Dan Tuhan Yesus rela untuk mati bagi kami Agar kami yang percaya kepadanya memperoleh hidup Tolonglah agar kami lebih mengasihi Tuhan Bertambah hari, bertambah dalam, bertambah kuat Dan bertambah besar Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman Tuhan hari ini Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami Dan ada pula yang hendak beristirahat Kiranya Tuhan juga menyertai setiap kami Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Agar kami lebih baik dan lebih baik lagi hidup bagi Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!